Lebih lengkap soal kasus penggerudukan Mampo Restabes Medan, kita tanya langsung pada Jurnalis Kompas TV, Jaka Priyatna. Jaka, Panglima TNI sudah memerintahkan untuk memeriksa prajurit TNI yang mendatangi Mampo Restabes Medan. Lalu apa saja informasi terbaru hingga saat ini? Ya, Juno dan Saudara, selamat siang. Saya baru saja mendapatkan informasi dari KPDAM Kodam Satu Mungkin Barisan, yaitu Kolonel Riko Siagian melalui pesan WhatsApp ini mengonfirmasi bahwa Mayor Deddy Hasibuan saat ini sudah berada di Jakarta untuk kemudian melakukan pemeriksaan di Puspom TNI. Hal ini terkait dengan buntut kedatangan sejumlah personel TNI pada Sabtu Pekan lalu ke Pola Restabes Medan dan adanya indikasi personel TNI yang datang pada saat itu terkait dengan kasus penahanan seorang warga sipil berinisial ARH, Saudara. Dan hal ini menjadi penting karena dari Panglima TNI yaitu Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah atas perintah dari Kodam Satu Bukit Barisan ataupun institusi TNI dan juga tentunya ini bukan hal yang etis dilakukan sehingga beliau memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan kepada personel TNI yang mendatangi ke Pola Restabes Medan pada Sabtu Pekan lalu. Juno. Lalu hingga saat ini bagaimana kasus ini terjadi? Bisa ada prajurit yang kemudian mendatangi atau menghidup ke Pola Restabes Medan? Ya Juno dan Saudara pada Sabtu Pekan lalu ini puluhan personel TNI Kodam Satu Bukit Barisan mendatangi Pola Restabes Medan dan ini sempat beredar video perdebatan antara Mayor Deddy Asibuan terhadap kasus reskim Pola Restabes Medan. Hal ini terkait dengan penahanan warga sipil dalam kasus jual belitan ataupun dugaan pemalsuan surat tanah saudara. Namun dari hal ini sudah dari kedua belah pihak baik dari kepolisian dan juga dari Pendam Kodam Satu Bukit Barisan sudah memberikan tanggapan yaitu dari Kolodel Riko Siagian ini sudah memberikan tanggapan bahwa kedatangan personel TNI pada saat itu hanya untuk mempertanyakan terkait dengan kasus ataupun penahanan seorang warga sipil saudara. Dan juga dari Kabupaten Humas Pol daerah Sumatera Utara yaitu Kompes Pol Hadi Wahyudi sudah menjelaskan bahwa kedatangan pada saat itu hanya untuk mempertanyakan surat penangguhan penahanan seorang warga sipil berinisial ARH. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalist Kompas TV Jaka Priyatna dari Mapo Restabes Medan Sumatera Utara.